Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Tabrak Peko Baniaya di MotoGP Katalunya 2023 hingga melindas kakinya Brad Binder akui ketakutan Apakah Brad Binder disuruh seseorang untuk melindas kaki Peko Baniaya di MotoGP Katalunya 2023 Seperti yang diketahui Peko Baniaya Ducati Lenovo mengalami cedera setelah kesalahan di race Katalunya 2023 Dia crash dan kakinya tertabrak Pinder tentu hal itu menjadi hari buruk bagi Peko Baniaya Begitupun dengan Brad Binder yang diliputi rasa bersalah Dia menunturkan bagaimana momen crash Peko Baniaya Ini adalah beberapa jam yang gila Aku memulai dengan baik dan beberapa diantara Maverick Vinales dan Miguel Oliveira Saat dia di tikungan pertama Aku tidak melihat apapun yang terjadi di luar tikungan 2 Sampai aku melihat Peko dan motornya di tengah lintasan Bagian dari motornya menabrakku Dan dalam upaya menghindarinya aku tidak bisa berbuat banyak hingga menabrak kakinya Selalu motorku tergelincir Itu sulit tapi syukurlah aku melihat dia bergerak dan tampak baik-baik saja Hal tersulit adalah kembali ke motor dan terus melaju Untungnya aku melihat dia bergerak dan aku tahu bahwa dia telah menabrak kakinya Tapi ini adalah mimpi terburuk setiap pembalak Menakutkan melihat seseorang terletak di tanah Tapi yang lebih buruk lagi adalah orang yang menabraknya Aku tidak tahu apakah dia mencederai kakinya Tapi aku sangat senang dia baik-baik saja Aku pergi memeriksa Peko Baniaya dan dia tampak baik-baik saja Ujar Brad Binder via motosun.is Tak berselang lama Brad Binder harus mengakhiri balapannya karena masalah teknis pada motornya Dia juga mengaku tidak mengerti bagaimana jatuhnya Peko Baniaya Saat balapan dilanjutkan aku tidak memiliki bahan hardlucky Startnya tidak buruk Aku mencoba melakukan pemanasan Dan kemudian aku mengalami masalah teknis Karena menurutku ada bagian dari motor Peko yang tersangkut di intercooler sebelum aku menabraknya Lalu aku pergi untuk memiksa Peko dan dia tampak baik-baik saja Hal terbaik tentang hari ini adalah aku tidak menyangkiti siapapun Tidaknya tidak serius Selain itu aku tidak tahu apa yang terjadi Yang benar adalah bahwa garisnya sangat ketat di tikungan 1 Barcelona Dan risiko kontak dengan rider lain sangat tinggi Itu menjadi masalah saat keluar tikungan Menurutku tidak ada perubahan apa-apa jika kurvanya lebih panjang atau pendek Oleh karena itu sangat tergantung pada karakter tikungan Tutup Brad Binder Brad Binder merasa ketakutan dengan kejadian itu karena melindas Peko Baniaya Akankah ada penindak lanjutan atau yang diselidiki Dari kasus Brad Binder yang menabrak Peko Baniaya Jika itu ada kesengajaan maka ada konspirasi besar Yang bisa merugikan Peko Baniaya dan menggagalkannya menjadi juara dunia MotoGP 2023 Tak hanya Brad Binder saja yang ketakutan Mark Marquez juga mengalami ketakutan Apakah ada hubungannya dengan Mark Marquez dibalik keselakan Peko Baniaya Marquez mengaku sangat mengerikan Senang tak cedera Pembalap Repsol Honda Mark Marquez menyaksikan langsung dua keselakan Dalam dua tikungan pertama MotoGP Kata lunya pada minggu 3 September 2023 lalu Rider asal Spanyol itu tepat berada sejajar dengan pembalap Italia Inia Bastian ini ketika memasuki tinggungan satu Beruntung Mark Marquez dapat menghindari keselakan yang menyeret total lima rider itu Setelah insiden tinggungan satu Kecelakan tinggungan dua juga disaksikan langsung oleh Mark Marquez Dia melihat pembalap Duka di Lenovo Francesco Baniaya Lempar oleh motornya ke atas dan terjatuh sangat keras menghentam asfal Mark Marquez terbiasa mengalami keselakan Tau Peko Baniaya akan berakhir di tengah lintasan Reflek yang baik dan kemampuan membaca kemungkinan arah gerakan jatuh Membuat Mark Marquez dapat menghindari keselakan kedua Yang menakutkan adalah keselakan Peko Serum Mark Marquez berbicara setelah balapan seperti diwartakan crash.net Saya melihat sisi baiknya karena biasanya di tinggungan pertama saya ingin melihat jauh ke depan Untuk melihat apa yang terjadi Saya menyaksikan high set dan langsung tancap gas Karena saya sudah paham bahwa motor atau pembalap akan berada di tengah lintasan Kata Mark Marquez Dan saya Tau Binder menabraknya Tapi di bagian kaki tambah Mark Marquez Ria Garvera itu bisa sedikit tenang ketika tahu Peko Baniaya mengalami cedera berat Jadi seluruh keluarga MotoGP sangat beruntung hari ini karena sepertinya Peko baik-baik saja Tidaknya tidak ada hal yang sangat parah Jadi bersyukurlah untuk ini Demikian komentar juara dunia delapan kali itu Balapan yang dihentikan karena red flag kemudian di restart sepanjang 23 lap Dimenangkan oleh rider tuan rumah Alex Espargaro Sedangkan Mark Marquez sendiri masih kesulitan dengan masalah Honda Menyelesaikan balapan di urutan 13 Tanya itu Mark Marquez juga menyitir pembalap lain Kita tidak boleh ugal-ugalan di MotoGP Balapan MotoGP katalunya di 2023 diwarnai dengan dua insiden lap pembuka Pertama terjadi tinggi tikungan satu disebabkan kesalahan pembalap Italia Ini pasti yang ini yang terlambat mengerim Tak punya ruang di tinggungan tengah dan akhirnya menabrak pembalap di depannya Ketika terjatuh dia juga turut menyeret total empat pembalap lain yang sedang melintas di tinggungan satu Saat kemudian pembalap Italia lainnya Peko Baniaya mengalami keselakaan tunggal Kehilangan kendali roda belakang motornya Pembalap Ducati Lenovo itu kemudian terlempar ke udara dan menghantam asfal dengan keras Salah satu pembalap menabraknya dari belakang karena tak mungkin menghindar lagi Untuk insiden basian ini Pembalap Repsol Honda Mark Marquez menghimpul pembalap lain untuk selalu berhati-hati dan berkendera dengan rasa tanggung jawab Semua pembalap MotoGP dan semua pembalap Grand Prix bertanggung jawab kata Mark Marquez Dikutip dari Crash.net Untuk melaju dengan kecepatan 350 km per jam dengan motor balap Anda harus cerdas bertanggung jawab dan sadar akan apa yang terjadi pada Anda Hal lainnya adalah kami menyukai pekerjaan ini Kami bersemangat dan kami menyukai olahraga kami Memang benar setiap orang berusaha untuk fokus semaksimal mungkin dalam berkendara Namun terkadang terjadi keselakaan yang tidak dapat dihindari Seperti yang terjadi pada Enea dan Peko yang terjadu sendirian secara tidak sengaja Ketika Anda melakukan kesalahan seperti Bastian ini itu dianalisis dan diberi sanksi Dan dia tidak perlu lagi menghejarnya karena selain menimbulkan kerugian Dia juga tengah sanksi dan itu saja sudah cukup kata Mark Marquez Kesalahan Yang dilakukan oleh Enea Bastian ini di lab pembuka tinggungan 1 MotoGP kata Selalunya turut menyeret banyak rider ke gravel diantaranya Zwan Zarko Marco Bezeki, Alec Marquez, dan Fabio Dijian Antonio Stewart Penel kemudian memberikan sanksi untuk Enea Bastian ini Berupa long lap penalti dan balapan berikutnya ketika dia balapan Marquez sebelumnya juga sempat mendapatkan hukuman serupa Ketika melakukan kesalahan di seri MotoGP Portugal yang menabrak 2 pembalap lain Kini Mar Marquez akan bersiap di MotoGP Misano 2023 Dan memilih hasil yang maksimal untuk memperoleh podium atau kemenangan di MotoGP Misano 2023 Patut ditunggu aksi dari Mar Marquez dari Repsol Honda di MotoGP Misano 2023 Akankah Marquez bisa menang?